Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar di episode yang 13 bersama Arga Dekreatif Trader. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan maksud di kolom komentar. Kalau Anda lihat kolom komentar di Instagram, di Youtube, itu komentar saat ini masih banyak tentang saham versus kripto, influencer saham versus buzzer kripto, dan banyak hal lainnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan saya jawab dalam ini, dalam podcast kali ini, tapi tentunya juga saya akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan saham, mereka-mereka yang mau mempelajari tentang bandarmologi, tentang juga ada kabar baru tentang regulasi market maker yang sedang disiapkan bursa dan lain-lain. Jadi kurang lebih pertanyaan itu yang akan saya jawab dalam podcast ini. Oke, langsung aja mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, yang pembahasan seperti yang Anda tahu, kalau Anda ada di forum saham, apapun forumnya, bahkan di Instagram-Instagram, kita tahu yang paling heboh di media sekarang adalah heboh perang, adu tarik-menarik uang antara bursa saham yang dimotori oleh bandar saham dengan bursa kripto yang dimotori oleh bandar kripto. Seperti itu, itu yang paling heboh. Dan seminggu ini kita belajar bahwa bursa saham itu banyak disponsori oleh, banyak disokong oleh para influencer-influencer, bahkan Bapak Lokeng Hong aja baru-baru ini, satu-dua hari terakhir buat apa ya, kurang lebih buat IG story atau apa, saya lupa, atau meeting untuk mempromosikan saham, supaya orang memasukkan uangnya ke bursa saham. Sementara kripto sendiri, misalnya belum banyak selain Bapak Pompom Dunia tentunya yang jadi bandar terbesarnya, Bapak Elon Musk di kripto, sebenarnya belum banyak yang mempromosikan kalau dibanding saham. Tapi kalau di Indonesia itu, bandar kripto itu terlihat pakai buzzer, jadi komen-komen yang saya untung 200%, saya untung 300% seminggu terakhir, segala macem. Iklannya seperti itu. Menurut saya sah-sah aja sama-sama ini, sama-sama apa ya, sama-sama memperebutkan uang Anda anyway. Mereka sama-sama pengen uang Anda, baik satu jualan kripto, satu jualan saham, sah-sah aja, nggak harus against, yang penting kita sebagai investor sama-sama mengertilah. Kepentingan mereka ngomong itu apa dan tugas kita adalah ya, kita menimbang sendiri resiko dan opportunity-nya mana, mau yang kemana. Karena baik kripto atau saham, itu dalam dua fase yang berbeda. Saham dalam titik kelasuan, sementara kripto dari, kalau ketika video ini dibuat, dari titik sedikit recovery, dari kehancuran yang terjadi minggu lalu, dimana mayoritas kripto-kripto besar itu turun 30-40% dalam seminggu, dimana dibanting siang malam kayak gitu. Dan tentunya, masing-masing punya ini kan, masing-masing punya strateginya sendiri untuk menjelekan kripto atau menjelekan saham atau membangkitkan kripto atau membangkitkan saham. Dan ini realita baru di bursa kita, dimana memang, ya memang sekarang persaingan. Uang Anda diperbutkan bandar kripto dan bandar saham. Dua-dua nggak pengen Anda kaya. Ya, percaya sama saya, bandar baik bandar saham dan bandar kripto, itu nggak, bandar kripto nggak nyetak uang buat membuat Anda, nggak nyetak uang digital supaya Anda kaya. Bukan. Mereka nyetak uang digital supaya bisa ditukarkan dengan uang beneran. Bandar saham juga kurang lebih seperti itu. Dia ngegoreng saham bukan supaya Anda kaya. Supaya dia bisa untung jual di atas. Jadi ya, sebagai investor tentunya kita harus bisa melindungi diri. Dan perangnya cukup seru, bahkan beberapa waktu lalu ada yang komen di Instagram kami, bahkan Lambe Turah yang biasa gosip pun ikut jadi influencer yang mempromot saham di sini. Kapokmu mana leh? Bos kripto bawa kabur uang triliunan. Seperti itu. Cuman ya, anyway ya, itu realita di bursa. Ya, kita cerdas-cerdas aja menghandalnya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada banyak pertanyaan yang masuk. Cuman ya, saya jawab coba singkat-singkat aja. Ini dia yang, terutama yang saya jawab yang banyak di like ya. Terlepas dia bahas kripto, saham yang banyak di like. Seperti janji saya, saya akan jawab. Bang, ajarin dong gimana cara menemukan pusat busuk yang bisa diinvest jangka panjang di era busuk investing ini. Apakah semakin minus IPS-nya semakin bagus? Atau semakin tidak ada bisnis realnya semakin bagus? Yang sekarang realitanya multi-bagger lebih sering terjadi di perusahaan busuk. Makasih apabila dijawab. Pertanyaan bagus, dan jujur kalau ada podcast yang ngejawab ini secara rinci, saya pun akan nanya di podcast itu. Karena so far itu masih kami pelajari. Karena kan era busuk investing ini baru ya 2-3 bulan. 2 bulan paling lama era busuk investing ini dimana saham-saham busuk itu benar-benar jauh mengalahkan saham beneran. Kayak gitu. Dan bukan hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di luar negeri dan lain-lain. Kalau ditanya di sini, jadi masih ya jadikan riset itu dari kasus yang ada dipelajari secara mendalam. Bukan hanya dari keuangannya. Yang kami lihat, salah satu yang paling powerful untuk memprediksi saham busuk yang ini adalah yang berpotensi digoreng, adalah ownership-nya. Ownership-nya berapa banyak saham yang di retail, berapa lama saham ini udah tidur, dan lain-lain, dan lain-lain. Atau kalau Anda bisa info ada mau write issue kah, mau aposisi, itu pun jadi saham busuk yang menarik. Terlepas seberapa busuk sahamnya. Kalau Anda follow Instagram dan Telegram kami, Anda tentu tahu sebulan terakhir kami buat apa? duel busuk investing A to Z dari Abba sama Zebra. Dua-duanya equity-nya negatif, artinya asetnya, utangnya lebih banyak daripada seluruh asetnya. Dua-duanya rugi dari tahun ke tahun, dan IPS-nya negatif, tapi ownership-nya cukup menarik buat itu digoreng. Kayak gitu. Jadi itu yang cukup menarik sekarang di arah busuk investing ini. Dan bisa juga Anda pelajari historical-nya, seberapa sering saham itu digoreng dulu. Kayak gitu. Dan pas dibanting, seberapa banyak retail yang masuk, lebih data-data seperti itu yang kami perdalam. IPS-nya lebih, ruginya lebih besar, lebih digoreng, nggak juga sih. Karena nggak semua perusahaan rugi digoreng, tapi ya semua perusahaan yang kadang ada atau nggak. Kalau ada bisnis real-nya atau tidak, menurut saya yang tidak, itu lebih berpotensi digoreng, kalau dari era busuk investing ini, daripada ada yang bisnis real-nya masih jalan. Seperti itu. Cuma dari ownership, kepemilikan, history-history digoreng sebelumnya juga Anda bisa lihat, kurang lebih itu yang kami perdalam. Cuma detail-nya masih kami perdalam, jadi ya ini masih apa ya, apa ya, pandangan awal lah, pandangan awal. Untuk dari riset yang masih cenderung baru juga yang kami lakukan. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya, saran saya, kalaupun Anda mau riset, mau coba, jangan, inilah di sini pentingnya diversifikasi. Karena kita tahu, kalau kita beli sampusuk yang benar, naiknya kalah BCA, kalah Unilever 10 tahun terakhir. Bisa puluhan atau ratusan persen. Nggak gitu. Cuma, ada risikonya juga yang Anda harus tahu. Sampusuk, kalau nggak digoreng, bisa-bisa udah dibuang, di listing. Uang Anda hilang. Jadi Anda harus punya wisdom yang cukup diversifikasi beberapa saham yang menurut Anda paling naik. Jangan semua dimasukin satu saham. Kayak gitu. Supaya, kalau dua belum bangun, satu udah bangun aja. Kalau bisa, nyangkut Anda di dua saham yang belum bangun, tertutup oleh satu saham busuk yang sudah diterbangkan. Kurang lebih, saran saya seperti itu. Cuma ya, seperti saya bilang, belum banyak, bahkan kalau saya dibuat video pun masih susah. Karena contoh ya, cuman ya ini riset bersama sih, kayak gitu. Beberapa waktu lalu, ada seorang CFA pun nawarin untuk kerjasama, kayak gitu. Satu atau dua orang, saya lupa. Dan kerjasama untuk itu, itu pun belum sempat kami follow up. Karena kami belum, belum punya cukup tim untuk, apa, untuk nge-cover outsource ini. Outsource, ya, orang yang baru kita kenal, kan untuk menganalisa bersama orang yang baru kita kenal, itu butuh effort juga. Butuh koordinasi yang lebih baik daripada misalnya outsource-outsource yang biasa kami pakai selama ini. Seperti itu. Lanjut. Cuma hasil saya so far itu belum detail. Vicky Gilang, 47 like, ditanam dengan mindset saham blue chip, berakarlah fundamental, dipumpuk oleh berita-berita pemulihan ekonomi, disiram oleh bandar, disinari oleh bad news, dibanting dengan kebijakan yang tidak fair untuk retail, di-recycle oleh kenyataan akan media pesanan para gajah, fear, dan berita kripto begitu masif, seakan-akan menceriptakan nasib pasar modal sendiri. Oke, saya bacakan saja sih, ini banyak like, cuma nggak ada yang saya jawab, saya rasa. Plot twist, Pak Arga ternyata sudah jadi bandar, tetapi dia tidak mau mengakuinya ke kita-kita. Saya skip aja. Ini kan, ini, yang pasti saya bilang kan ke saya, kalau jadi bandar pun saya nggak akan mengatakan. Cuma saya, saya mengatakan dari dulu, saya punya rencana, punya effort, punya tim yang, bisa salah satu rencana jangka panjang kami jadi bandar, apalagi, kalau suatu hari broker summary ditutup, itu sangat mudah jadi bandar. Nah, pemegang koin duduk di mana ya? Duduk di rumah masing-masing, Arga. Oke, next. Bang Arga, tolong advice tentang rencana aturan baru IDX yang sedang digodok bahwa sekuritas akan berfungsi sebagai market maker atau bandar. Apakah positif atau negatif bagi investor retail? Saya sih nggak optimis, saya no comment, nggak optimis, nggak negatif bagi saya nothing, gitu. Kalau digodok, sekuritas jadi market maker atau bandar. Karena realitanya aja yang kita tahu. kalau harga saham dibandarin oleh satu sekuritas, betapa indahnya hidup para investor retail, ya tinggal ngikutkan. Kalau di bandar dipakai apa, anggaplah sekuritas XX, pas XX beli, ya kita tinggal beli. Pas XX jual, tinggal jual kan indah banget. Gimana bandar pakai satu sekuritas? Apalagi sekuritas yang disuruh jadi bandar. Kayak gitu. saya nggak ngerti ini apakah tujuannya apa, maksudnya apa, kenapa dibuka kayak gini, cuma ya anda bayangkan aja indah banget. Workshop bandar mau lagi langsung tutup. Kalau setiap bandar pakai satu sekuritas, karena nggak ada lagi yang butuh dipelajarin, tinggal ikutin aja. Bisa-bisa pas sekuritas XX itu mulai beli, offer langsung hilang. Retail nggak ada lagi yang mau jual. Karena tahu bandarnya lagi beli. Kayak gitu. Nggak mungkin. ini saya nggak tahu apakah buat ini aja. Kan kadang-kadang peraturan itu selama udah dibuat rasanya tugas udah beres. Kayak gitu. Walaupun mengatasi atau nggak ya gimana nanti. Kalau nggak mengatasi buat peraturan baru. Kayak gitu. Saya sih no comment sama ini. Cuma bingung aja. Kayak gitu. Itu pertanyaan dari Pak Samul Drogis. Lanjut. Saran saya catas tidak perlu bahas kripto lagi karena ujungnya nanti debat kusir antara trader saham dan kripto. Dua-duanya bisa cuan juga bisa loss. Tujuh. Jadi rasanya tidak perlu posting berita negatif tentang kripto dan ujungnya menambah haters atau membuat debat yang tidak ada ujungnya. Boleh sih memberikan pandangan isu tapi rasanya harus dipandang secara lebih objektif. Oke. Ini dari Instagram kayaknya ya kalau gini tampilnya. Oke. Apa ya? Karena jujur saya adalah Anda kalau tanya influencer Anda bandingkan semua influencer saham yang ada influencer saham yang masih di saham atau yang dulu pernah di saham sekarang udah nyerah nyari-nyari peruntungan baru jualan misalnya seminar kripto kayak gitu. Di antara mereka Anda cari siapa yang paling sering mengkritisi bahkan menjelek-jelekan kursa saham. Saya rasa jawabannya saya. Kenapa? Saya jadi banyak haters karena seperti itu. Saya jadi banyak haters saya mengkritisi bursa Anda kalau ikut Telegram kami buat survei buat skala kepuasan dengan management itu otoritas bursa dan lain-lain kami membuat itu semua mengkritisi saham. Mengkritisi saham dan para follower kami ada yang udah dulu banyak banget di season 1 banyak banget haters lama-lama sudah nyerah atau sekarang sudah pindah ke kripto ngapain lagi jadi hatersnya CTS kayak gitu. Cuma artinya apa? Saya ngerasa saya fair at least saya ya bahkan kalau dibandingin saya mengkritisi atau ngasih warning sih sebenarnya ngasih warning kripto itu ya enggak 1 banding 100 aja enggak dibanding saham. kayak gitu istilah busuk investing istilah apa itu kan bagi orang yang hanya fokus untuk pertumbuhan bursa enggak fokus membantu anda untung menyelamatkan modal dan fokus kan biasanya orang yang penting orang trading di bursa jangan bilang busuk dong bilang diamond investing kayak apa kayak biar cantik biar orang pengen kalau busuk kan jadi takut cuma saya enggak kayak gitu kenapa? karena bagi saya yang ngomong ngecap-ngecap yang ngomong manis-manis ini udah banyak biarlah saya ngomongin pahitnya enggak disukai enggak apa-apa saya disini untuk saya buat youtube buat itu untuk mengedukasi orang yang menurut saya yang mungkin mau di edukasi dengan apa yang saya rasa benar saya enggak pengen jadi fans club disini enggak nyari fans club enggak nyari viewers enggak nyari itu terserah kayak gitu saya enggak nyari viewers apa-apa gitu kalau anda akan nonton lagi pun youtube ini kan enggak ada ini ya enggak dimonetize saya enggak dapet duit sama-sama enggak dapet duit jadi menurut saya saya melakukan sesuatu yang fair saya bahas apa yang saya rasa tahu yang saya rasa benar saya bilang kalau saya enggak tahu tentang itu di dunia kripto saya enggak akan bahas seperti itu banyak banget yang mengkritisi dan di sisi lain saya enggak peduli juga buzzer-buzzer itu enggak ada yang ditanggapin enggak ada apa ya itu kerja mereka buzzer untuk memancing orang masuk ke memasukkan uang tabungannya ke bursa kripto supaya bisa diperbutkan bersama karena bagaimanapun bandar kripto itu pengen uang yang dia cetak ditukar sama uang beneran uang benerannya ya dari anda mungkin buzzer kripto bilang wah kurang ajar saya ngomong gitu tentang saham beberapa bulan lalu kok di bulan Januari saya ngomong gitu tentang saham jadi bagi saya saya fair-fair aja seperti itu saya enggak ngebagus-bagusin saham enggak kayak gitu saya menganggap apa yang mengatakan apa yang saya rasa benar kalau anda enggak suka unsubscribe unfollow jadi buzzer terserah anda karena enggak satu pun ngefek ke saya seperti itu oh iya ini yang banyak jadi ini buzzer kripto aja kaburnya bawa uang nasabah bukan bawa koin nasabah ini salah satu post yang di like banyak banget yang nge-like tapi sepertinya timingnya salah ini berita ini memang keluar pas pas kripto lagi dibanting-bantingnya jadi para mereka para nyangkut terus itu kayaknya takut banget kesel banget jadi meluapkan amarahnya di post instagram kami ya saya sorry gitu kan sejak awal juga saya bilang kripto akan dibanting semua yang naik luar biasa akan dibanting sel luar biasa itu terbukti itu juga berlaku di saham anyway gitu beneran dan ya memang juga kalau anda baca beritanya bahwa skripto ini ngakunya dia jualan doge cuman orang-orang yang beli koin koinnya enggak dikasih uangnya dibawa kabur kayak gitu banyak yang ngeluh-ngeluh kalau anda baca berita di Bloomberg mereka ngeluh si koin yang dia pesan yang dijanjikan itu enggak dikasih tiba-tiba uangnya hilang kayak gitu jadi itu realitanya dan memang uang itu lebih penting dari koin dan lebih penting juga dari saham makanya anda stress makanya buzzer-buzzer itu stress ketika kripto dibanting kenapa? karena dia rasa uangnya lebih berharga kalau dia rasa koinnya lebih berharga dia enggak stress dia udah oh saya punya 0,5 BTC dibanting dibanting harga BTC dibanting setengahnya ya tetap 0,5 BTC kan enggak usah stress kalau anda anggap BTC anda lebih berharga dari uang anda kenapa anda stress kenapa murka kenapa segala macem karena uang anda lebih berharga kalau anda merasa BTC itu ya penting hidup anda BTC aja enggak perlu punya uang anda enggak stress enggak usah stress-stress dimana enggak usah tenang aja BTC anda kan enggak ilang anda baru stress kalau BTC anda dibawa kabur kalau harganya turun dari misalnya dari 500 juta ke 200 juta ya enggak usah stress BTCnya masih sama cuma pada akhirnya kan semua orang pengen cepat kaya pengen cepat kaya itu pengen punya duit banyak bahkan yang nyetakin koin-koin digital juga kalau dia sepercaya itu sama koinnya dia pegang sendiri semua coba kan dia enggak mau dia nyetak koin untuk dapet uang anda sama kayak perusahaan busuk IPO untuk masuk bisnis kuliner untuk dapet uang anda saya fair disini saya enggak bilang bandar saham lebih baik enggak saya enggak bilang bandar kripto lebih baik saya enggak bilang saham lebih baik kripto lebih baik enggak ada poin-poinnya saham ada fundamentalnya walaupun ada yang fundamental yang busuk kalau kripto enggak ada kemarin ada yang nanya dia bilang kripto ada saya tunjukkan enggak ada ya enggak usah marah dong kan memang enggak ada uang di googling kok di googling keluar hasil pertama langsung bilang enggak ada itu cuma yang nyetak hanya karena koinnya dicetak di pasar baru bukan berarti keuangan pasar baru itu jadi fundamentalnya koin yang dicetak di pasar baru enggak ada itu bukan kayak gitu kok anda pun harusnya lebih pintar dari itu untuk sadar seperti itu oke lanjut ngakak baca komentar-komentar isi postingan dan caption kok yang berharga itu kan uangnya punya barang kalau enggak diuangkan buat apa mau salah mau saham mau kripto yang berharga ya uangnya kok pada kepanasan sih ya memang karena pada nyangkut aja sih karena waktu itu pas waktu nyangkut jadi pada panas sebenarnya saya rasa semuapun ujungnya setuju kalau dia tenang yang menang bawa uang yang kalah bawa saham ini quote saya yang saya keluarkan di awal tahun awal tahun ini atau akhir tahun lalu dulu saya bilang yang menang bawa uang yang kalah bawa saham jadi saya enggak berat sebelah disini enggak ngepompom saham enggak ini enggak menyalankan anda masukkan uang saham terserah asal anda tahu resikonya saya cuma masih tahu resikonya karena bagi saya kalau anda tahu opportunity kan semua ngiklanin semua bazar-bazar itu ngiklanin saya ngasih resikonya kalau anda udah tahu itu anda mau nyemplung silahkan karena kalau tiba-tiba uang anda hilang pun anda enggak usah stres kan baik di saham atau di kripto ya enggak usah stres kan enggak tahu resikonya bahkan saya buat seminar itu belajar saham dari nol lagi di mana basic-basic saya ajarin di awal sebenarnya itu saya bilang ini kelas namanya belajar saham dari nol lagi cuman jujur saya enggak keberatan kalau anda setelah ikut seminar ini anda enggak jadi trading saham saya enggak keberatan sama sekali bahkan senang-senang aja karena saya mau ngasih tahu manis dan pahitnya dulu saya saham gitu aja enggak trading jadi berhenti jadi takut ya enggak apa-apa kayak gitu karena saya rasa setiap orang harus tanggung jawab uangnya masing-masing lanjut bagaimana mungkin tanggapan Pak Arga terkait isu Om Bencok dan Heru Hidayat yang diduga menyimpan aset di kripto dengan tim KPK yang memeriksa pihak Indodax kenapa Bandar Besar mau di kripto juga Bandar Besar menyelundupkan uangnya menyembunyikan uangnya mencuci uangnya di kripto itu udah terjadi dari dulu saya dengar katanya koruptor-koruptor di China pakai kripto untuk menyembunyikan asetnya kan kalau ditaruh bank nanti diambil pemerintah kayak gitu kan ditaruh di bank nanti diambil itunya pemerintah bisa dicek dikenakan pajak disembunyikan dikubur nanti bisa digali ada yang ada mata-mata ngasih tau digali malah jadi ada bukti ya dipakai kripto di saham juga ketahuan karena semua itu investasi-investasi legal yang ada datanya ada kepemilikannya ada rapat umum pemegang sahamnya kalau kripto kan enggak makanya hacker-hacker segala macam itu minta dibayar pakai kripto dark web dark web itu dari dulu dibayar pakai kripto bukan sekarang aja bukan masa depan bukan dari dulu kok penjahat pakai kripto ini pun berarti ini kita asumsikan ini dilakukan sebelum mereka ditangkepkan mereka mencuci uangnya menyimpan asetnya di kripto bukan karena dia mau goreng kripto pak bete itu udah satu tahun lebih di penjara jadi bukan hype dia sekarang dia ikut kripto enggak dia memang nyembunyikan uangnya disitu dan menurut saya ngapain di indodax yang lain aja lanjut wah saya seneng ada yang ditutup-tutup ini bro buka mata lu buka otak lu waduh dunia udah berubah sekarang udah jamannya kripto jangan kayak katak dalam tempurung yang tetap ngotot di saham ketika oke ketika lihat ada ditutup lagi saya anggap ini biasanya yang ditutup ini influencer-influencer saham saja sudah pindah ke kripto lihat oke lihat si bla 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 saja sudah pindah ke kripto saya tahu banyak yang pindah ke kripto kalau otak lu nggak sampai untuk menganalisa kripto ya itu masalah lu nggak usah jelek-jelekin kripto karena lu irit dan ngehalangin orang cari rejeki di koin-koin masa depan koin masa depan coba mikir bro biar nggak malu tuh pakai nama kreatif WK-WK apa ya yaudah sih nggak nggak ada yang bisa saya jawab apa ya saya ya kalau influencer pindah ke kripto kita udah tahu kita nggak tahu alasannya karena memang kan yang pindah itu kan Youtube-nya seminarnya dan lain-lain saya nggak yakin mereka trading saham ya trading kripto ya mungkin cuma fokus di screencap kayak gitu jadi udah pindah pun nggak apa-apa kan ya kayak dibilang tadi kan mereka nyari rejekinya di situ kalau viewers Youtube-nya berkurang ya buat buat video itu misalnya yang gampang buat video kripto karena viewers-nya lagi meningkat wajar-wajar aja sih kayak gitu cuma ya yang harus Anda pahami kalau mereka pengusaha rekomendasi berbayar itu kerjaan mereka mereka stick di kerjaannya komentator film komentar dia jadi kerjanya adalah komentator film filmnya boleh ganti kan tapi dia tetap komentator film Youtuber saham jadi Youtuber kripto mereka tetap jadi Youtuber mereka kan bukan trader Pak Guru saham Pak Guru kripto ya startup walaupun ya agak keterlaluan kalau Guru kan harus belajar kayak gitu kan nggak lucu kan Guru Bahasa Sunda tiba-tiba jadi Guru Bahasa Inggris padahal belum pernah belajar Guru Bahasa Inggris itu agak agak nggak ini apa yang kurang ya kurang etis lah bagi saya guru etis harus punya pengalaman jauh lebih banyak dari murid pengetahuannya cuma ya kalau kepepet ya saya juga nggak mau mengalangi rejeki orang kayak gitu itu sih nggak nggak masalah dan saya nggak seperti saya udah bilang di video di penjelasan sebelumnya saya bukan nyalahin jelek-jelekin kripto saya perlakukan yang sama dengan saham kalau Anda follow youtube ini youtube kami dari tahun-tahun tahun kemarin awal tahun ini saya ngomong yang sama tentang saham bahkan jauh lebih tajam ngomong ke saham ke bandar saham daripada bandar kripto dan banyak komentar saya tentang kripto itu kan Anda yang nanya kalau buzzer-buzzernya nggak ikut disini nggak ada yang nanya nggak ada yang saya jawab jadi nggak usah kebuka kalau kripto nggak ada fundamentalnya nggak usah karena nggak nanya saya nggak jawab nggak jelaskan saya bahkan memuji dalam tanda kutip bandar kripto yang membuat kripto nggak ada fundamentalnya tinggal dicetak aja bisa digoreng saham bandar saham harus beradaptasi kayak gitu karena orang sekarang fokusnya ke ngagorengnya bukan ke fundamentalnya itu awal saya bandar saham harus beradaptasi buzzer-nya pada komplit kripto ada fundamentalnya ditunjukin marah lagi kayak gitu jadi santai aja kita sama-sama cari rejeki Anda mau trading kripto silahkan saya trading saham silahkan mau pindah juga silahkan no problem sama sekali kayak gitu nggak masalah kok kayak gitu dan kalau ngomong dunia sudah berubah itu menarik karena banyak yang diangkat adalah blockchain teknologi saya setuju sama blockchain saya nggak saya nggak setuju sama cryptocurrency blockchain dibutuhkan iya kayak apa tanda tangan digital gitu kan ID digital gitu kayak NFT dan lain-lain saya setuju itu dibutuhkan di masa depan tapi bukan buat jadi uang dan saya juga nggak dan pertanyaan pertumbuhan blockchain udah tumbuh dari dulu cryptocurrency bitcoin itu udah 10 tahun udah lama bitcoin udah tumbuh dari dulu penjahat pake kripto udah dari dulu transaksi senjata obat bius itu ada baca beritanya pake kripto itu udah dari dulu hacker minta dibayar kripto itu udah dari dulu nggak ada yang berubah untuk bisnis kripto pada umumnya ya orang nggak bisa beli makanan pake kripto udah dari dulu sampai sekarang tetap nggak bisa orang beli kripto buat cepet kaya udah dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah jadi kalau anda bilang anda nggak sadar perubahan dunia dunia yang mana yang berubah yang berubah cuma satu bapak pom-pom dunia Elon Musk ngepom-pom kripto itu aja yang tambahannya ngepom-pom kripto dia mungkin capek jualan Tesla dia ngepom-pom kripto baru hari ini keluar berita dia profit taking di atas cuma itu yang berubah penjahat tetap pake kripto koruptor tetap pake kripto orang yang beli kripto tetap pengen cepet kaya ini terjadi bulan November lalu terjadi Desember lalu terjadi Oktober lalu terjadi cuma hebohnya baru dua bulan tiga bulan terakhir karena baru digoreng dan bapak pom-pom dunia dunia nggak ada yang berubah sama aja kok perubahannya seitu-situ aja seperti itu jadi saya nggak setuju dibilang dunia berubah saya setuju dengan blockchain teknologi menurut saya kalau bukan untuk uang itu banyak manfaatnya kalau di di ini kan diberlakukan di banyak tempat disetujui di banyak negara kayak gitu dan lain-lain itu banyak gunanya saya setuju itu cuma cryptocurrency itu itu hanya turunan dari situ yang di blow up seakan-akan teknologi baru kayak vaksin gitu baru ketemu januari bukan itu bitcoin itu bukan kayak vaksin udah ketemu 10 tahun lalu udah dicetak 10 tahun lalu barangnya dicetak lebih banyak 10 tahun lalu dari sekarang kayak gitu lanjut waduh kelamaan saya lanjut mana sahamnya woy waduh woy kalau woy kreatif coba ente jelasin kelebihan saham dibanding kripto itu apa ya lanjut saya skip aja baca bentar deh kripto gak terbatas negara gak perlu bayar pajak gak gak diatur sama sekuritas bursa yang koruptor gak terbatas waktu dan gak pernah disuspend kelebihan saham apa malas lah jawabnya cuma ya saya bahas point ini aja deh kripto gak terbatas negara yes dengan kata lain uang anda bisa dicolong bandar dari negara lain jadi jangan bahas positifnya dulu dong juga dong kripto gak terbatas negara kayak gitu bisa uang anda bisa dicolong orang lain anda bisa nyolong uang orang lain juga karena intinya uang untung yang anda dapat dari kripto kan harus diambil dari untung uang orang lain yang dimasukin ke kripto kayak gitu jadi itu gak terbatas negara itu bukan sisi positif bahkan ini bisa jadi sisi negatif buat kripto karena bisa kalau semakin besar negara-negara bisa takut wang ngeri juga kalau duit rakyat gua dicolongin bandar dari luar negeri kalau bandar lokal kan at least dia belanjanya di dalam negeri kayak gitu dibeliin meme orang Indonesia jatuh 17 juta orang Indonesia jatuh miskin karena beli meme kan konyol bisa aja itu dibatasi bisa saya bilang ada kemungkinan kesitu jadi ya itu kalau anda gak positif marketnya besar ya saya setuju cuma itu juga bisa negatif gak perlu bayar pajak ya iya makanya penjahat pakai kayak gitu itu kelebihan kripto saya setuju cuman pertama apa ya lanjut dulu deh kelebihan dan gak diatur sama otoritas bursa dan yang koruptor itu juga apa ya karena menurut saya yes kita tahu pemerintah banyak yang bisa dikritik banyak yang kita harapkan lebih baik kita tahu uang kadang-kadang gak jelas ininya pembagian uang atau apa banyak ketidakadilan komplain segala macem tapi jangan lupa kita tinggal di negara itu saya bukan sok nasionalis karena saya bukan orang seperti itu cuman artinya apa bayar pajak kalau ada tinggal di Indonesia menurut saya kalau anda mampu harusnya anda bayar karena anda gak perlu buat jalan di rumah anda kan gak perlu buat apa gitu kan anda keluar kota tolnya bukan anda yang bangun kan anda gak ikut bayar bangun tol kan kayak gitu BPJS dan lain-lain menurut saya wajar kalau anda bayar pajak anda kan gak tinggal di negara kripto bitcoin country kalau ada bitcoin country yang punya bitcoin benarnya bitcoin akan minta pajak ke anda kayak gitu jadi menurut saya plus minus kayak gitu dan kalau tiba-tiba uang anda ditilep kayak di Turki kayak gitu anda gak tahu mau komplain ke siapa mau bergantung ke siapa ujungnya otoritas lagi yang dibilang gak melindungi negara lagi yang kena anda bayar pajak gak mau diatur gak mau tapi kalau udah hilang-hilang negara lagi yang kena menurut saya gak fair kayak gitu dan saya pribadi saya tipe orang yang skeptis skeptis dengan skeptis dengan kebijakan yang akan perlu retail dan lain-lain tapi at least istilahnya kalau itu pun sebagai saya anggap sebagai risk saya lebih suka risk yang kelihatan orang yang terlihat bandar yang tinggal di Jakarta kebijakan apa dirut yang mungkin kadang pro bandar kadang pro retail saya lebih pengen kalaupun saya anggap musuh saya lebih pengen musuh yang kelihatan daripada musuh yang gak kelihatan kalau tiba malam ini Bitcoin minggu depan misalnya kripto dituruhin setengah lagi anda gak tahu yang ngebanting siapa dibantingnya kapan musuhnya itu lebih bahaya bagi saya kalau bagi anda itu lebih menyenangkan itu hak anda aduh ini saya khawatir kejadian di Turki dimana bursa kripto dilarang dan uang nasabah dibawa kabur yang punya bursanya bakal kejadian juga di Indonesia kalau saya dengar penjelasan dari youtuber kripto sih katanya kalau di Indonesia gak mungkin terjadi kayak gitu boleh minta pandangan anda sebagai youtuber saham supaya kita kita bisa ngerti dari dua sudut pandang kalau ini sih saya gak punya pendapat ya karena saya ya saya rasa youtuber kripto dia punya info lebih banyak karena ya kalau saham bisa gak dibawa kabur menurut saya enggak uang di RDI bisa gak dibawa kabur sekuritas menurut saya enggak kalau kripto bisa dibawa kabur atau enggak saya enggak tahu cuma youtuber kripto tentunya ya sama seperti sangat sedikit youtuber saham yang mau ngomong negatif tentang saham kecuali saya menurut saya youtuber kripto pun akan lebih fokus ngebagus-bagusin kripto jadi cuma apakah ada bahaya itu atau enggak saya enggak tahu banyak kripto semua bang boleh minta pendapat anda tentang quote don't put your eggs in one basket kalau abang kenapa abang gak masuk ke kripto yang bisa jadi diversifikasi dari saham nah at least ini ada sahamnya gimana ya kalau anda bahas portfolio manajemen diversifikasi itu harus beda karakternya itu namanya diversifikasi anda kalau diversifikasi saham bakri semua itu bukan diversifikasi menurut saya yang saya pelajari harus beda karakter dan misalnya nih misalnya kalau misal atau beda risknya jadi kalau saya nganggap gila nih saham itu gampang banget cuanya cuanya dikit banget kayak gitu cuanya pasti tapi dikit banget dan lain-lain jadi intinya gampang simple kayak gitu saya mungkin akan mikir diversifikasi ke kripto yang abis tidur bangun bisa kaya bisa miskin juga diversifikasi saham ngasih unsur kestabilan kripto ngasih unsur jackpot atau bangkrut menurut saya itu pas cuman bagi saya saham berisiko kripto lebih berisiko lagi itu bukan pas lagian di saham pun kan bisa diversifikasi bisa beli saham yang lambat yang bandar asing dibandarin asing bisa saham yang bandar lokal bisa yang perusahaan beneran perusahaan abal-abal itu udah diversifikasi jangan lupa diversifikasi lainnya adalah cash itu juga diversifikasi anda kalau punya tabungan dan punya saham itu udah diversifikasi tapi cash kan gak nambah iya cuma kalau harga saham turun cash jadi lebih berharga bisa dibeliin saham lagi kalau harga saham naik anda bisa ambil uangnya keluarin ke bursa jadi cash atau mau didepositoin bebas itu pun diversifikasi dan terlepas dari ada yang bilang diversifikasi bagus ada yang bilang enggak ada yang alasan masuk ke crypto buat diversifikasi dan lain-lain alasan menurut saya sederhana apapun diversifikasinya anda harus mengerti bisnisnya mengerti kebiasaan bandarnya mengerti resikonya dan lain-lain dan saya gak mau spend time disitu untuk crypto kayak gitu jadi menurut saya itu alasannya saya gak diversifikasi ke crypto kayak gitu baru 2 minggu lalu saya buka deposito bunganya 2,8% kalau gak salah cuman itu uang ya buat satu project yang gak boleh saya ambil anyway saya taruh di bank saya pengen bisa dicariin keapan nanti saya depositoin itu diversifikasi itu project kemanusiaan uangnya kalau didepositoin lumayan kalau di saham nanti nyangkut gak jadi project kemanusiaan itu gak wise saya masukin deposito bukan uang anda ya santai bukan uang donasi bukan itu uang pribadi kayak gitu dan hasil depositonya pun buat kemanusiaan lagi anyway gitu sih jadi bagi saya diversifikasi itu kalau saham menurut anda terlalu return terlalu kecil resiko terlalu kecil anda boleh diversifikasi kalau di saham gagal diversifikasi kripto menurut saya itu bunuh diri apalagi sama-sama gak tau oke lanjut aduh oke saya saya sebelumnya invest di saham awalnya untung tapi ujung-ujungnya nyangkut saya cut loss semua saham saya dan hilang 20% dari modal dan disaradin masuk ke kripto sama mantan influencer saham awalnya cuan cepat tapi sekarang malah udah loss 50% dari modal apakah artinya saya gak bakat jadi trader bingung sebenarnya mana yang benar-benar berprospek saya kebetulan baca ini kalau gak salah minggu pagi pertanyaannya masuk ya pagi kan 929 dan itulah yang jadi ini saya jawaban saya kurang lebih ya ini kegagalan anda jualan tahu bukan kunci sukses anda jualan tempe kayak gitu saya percaya anda tanya semua tukang tahu kayak gitu tanya semua tukang tempe kayak gitu kegagalan anda jualan tahu bukan kunci sukses anda jualan tempe kegagalan anda trading saham bukan kunci sukses anda trading kripto kalau semua orang yang bisa sukses di kripto karena gagal trading saham ya semua gagal dulu aja trading saham sebentar udah itu kaya dari kripto ya gak gitu bahkan saya lebih percaya orang yang sukses jualan tahu bisa sukses jualan tempe daripada orang yang gagal jualan tahu ini jualan tempe sukses jualan tempe karena gagal ya gagal anda bisa belajar dari kegagalan itu bisa dipakai buat sukses jualan tahu dengan pembelajaran bisa pakai sukses jualan tempe tapi gagalnya itu bukan kunci sukses pembelajarannya yang bisa jadi kunci sukses kalau gak salah di podcast lalu saya bilang temen saya karena data broker summary mau dihilangkan sepanjang jam market dia pindah ke kripto saya yakin dan saya doakan supaya dia sukses di kripto karena di saham dia cukup hebat mudah-mudahan dia bisa beradaptasi di kripto cuma kalau anda mau pindah silahkan saya gagal jualan tahu mau pindah tempe ya silahkan cuma jangan anggap anda akan langsung sukses jangan nekat karena pas anda nekat trading saham bulan Januari ketika semua saham untung juga anda ngerasa bener kan ngerasa semua baik ngerasa BUM itu surga semua ketika dibanting barulah omongnya lain-lain sama kayak kripto sekarang jadi hak anda memilih cuma ya anda wise-wise lah memilih mau pindah silahkan gak apa-apa saya disini cuma ya karena bagi saya penonton saya bertanya seperti itu makanya saya jawab seperti itu di podcast aduh idenya bagus pak bikin pak cts bikin koin aja kalau mau ikut workshop cts pakai koin cts pasti banyak yang haka ya kalau ada koinnya nanti ada kalau anda nanti udah saya bahas lain kali saya pengikut bandar mulu gini saham coba terapin di kripto dan cocok kan walau di kripto detail bandar tidak yaknya tidak tahu karena tidak pakai kode panggilan macam MG, YP, dan lain-lain tapi di kripto kita bisa lihat besar transaksinya biasanya 5 juta dolar ke atas bergerak itu bandar pasti saya dengar komen yang sama dari seorang trader juga sama sih mantan trader saham yang pindah ke kripto sama juga alasannya karena dia gak puas dengan kebijakan bursa terutama nutupin data broker summary dia bilang saya kayak gitu bisa bro di kripto coba lu riset lu pelajari lagi gitu kayak gitu cuman ya ya saya serep aja katanya saya bilang bisa ya oke kayak gitu kalau ada transaksinya bisa lihat 5 juta dolar secara idea mungkin bisa tapi karena saya riset aja belum saya gak bisa ngomong apa-apa cuma saya sampein aja ada seorang ini yang apa seorang teman saya trader juga yang biasa ngamatin data broker summary juga pakai analisa bandar dan dia ngerasa ada peluang untuk menganalisa bandar di kripto cuma terpastinya ada atau gak kita kami sih belum ada mau ke arah situ risetnya oke ini ini terakhir ini semoga tentang saham Pak Arga bagaimana biasanya cara Pak Arga take profit apakah langsung dijual semua atau setengahnya dulu atau bagaimana Pak saya sudah mulai terbiasa entry sesuai dengan tips yang Bapak berikan rata-rata berhasil Pak tapi saya masih kesulitan bagaimana cara take profit yang baik Pak karena tato emiten yang saya miliki terjun bebas sebelum saya take profit terima kasih gimana ya susah sih jawab pertanyaan take profit itu mungkin gini ini yang saya ajarkan di workshop bagi saya itu ada fasenya membeli dan menjual ada fase menanam saya orang yang ketagihan banget atau percaya banget sama konsep menabur dan menuai bagi saya itu semua di dunia itu menabur dan menuai ada waktu menabur ada waktu menuai di saham ada waktunya membeli saham ada waktunya menjual saham ada waktu menunggu mau menunggu bertumbuh artinya apa ketika Anda beli Anda fokus sama membeli jangan mikir jual dulu ikutin bandar akumulasinya dan lain-lain setelah one point Anda selesai membeli sesuai budget Anda itu waktunya Anda menunggu menunggu apa menunggu Anda jualan setelah itu misalnya jangan mikir beli lagi gak usah mikir lagi berhenti mikir wah kalau gitu gue beli kebanyakan kurang banyak kalau naik apa gue average up enggak Anda fokusnya sekarang menjual menuai nanti Anda menabur lagi kalau ini jadi ada waktunya Anda kalau udah fokus menjual saya akan fokus menjual misalnya saya ngerasa ini saham naik banyak saya jualan sebagian jual 30% 20% atau naik banyak tapi masih diakumulasinya saya gak jual gak jual kayak gitu udah itu bandar mulai distribusi sebagian distribusinya masih kecil saya jual sedikit kayak gitu cuma maksimum paling 3 kali saya jual atau tiba-tiba udah untung banyak tiba-tiba terjun dalam saya jual semua tapi fokusnya cuma jualan itu akan mempermudah pertimbangan Anda gak ada rumus pastinya jual sekali lebih untung dijual 2 kali gak ada kayak gitu gak ada cuma sederhanakan strategi Anda waktunya beli beli waktunya jual-jual jangan pernah beli sebelum saya gak pernah beli sebelum saya selesai jual saya gak pusing beli waduh tapi jual 100 slot beli lagi di bawah 100 slot biasanya jadi pusing salah satu kunci pusing adalah Anda gak tau sahamnya mau naik atau mau turun Anda gak tau mau berharap bandarnya naikin atau bandarnya nurunin itu kan udah ngaco kan saya sih punya 300 slot masih punya 300 slot di harga bawah saya harap saya naik saya harap harganya naik dinaikin sama bandar tapi kemarin saya jual 100 slot di atas saya harap saya turun supaya bisa beli lagi di bawah itu udah ngaco kalau gitu udah pusing di satu sisi karena jualan di atas pengen beli di bawah di satu sisi lain Anda masih punya 200 slot kalau turun ini nilainya turun jadi kacau strategi Anda kacau psikologi Anda kacau analisa Anda otomatis jadi kacau jadi itu yang dilakukan Anda putuskan boleh pasang target cuan segini keluar boleh boleh tunggu bandarnya mulai distribusi atau setiap bandar atau kalau bandarnya kalau udah cuma dimakam Anda jual bebas tapi fokusnya satu-satu fokus beli fokus menabur dan fokus menuai petani nggak sambil nyabutin ini nyabutin apa padi nggak sambil nanam kan sebelahnya nanam sekaligus deh nggak nyabut-nyabut aja fokus-nyabut sebaik mungkin fokus menuai sebaik mungkin nanti setelah itu Anda mau menanam lagi fokus lagi dan satu lagi jangan kesel kalau Anda jual tiba-tiba harganya masih naik karena anggap aja Anda ngasih rejeki yang beli dari Anda toh Anda udah untung kenapa Anda harus kesel harganya naik nggak apa-apa jangan kesel kalau Anda bisa nggak kesel kayak gitu itu akan sangat membantu Anda oke mungkin itu aja buat hari ini kebanyakan kripto tapi saya harap saya harap bisa berguna buat Anda podcast kali ini kalau Anda punya pertanyaan punya komentar ada buzzer dan lain-lain silahkan komen aja kalau banyak di like akan saya jawab di ini komen di youtube di kolom komentar di bawah gitu aja sehat selalu buat rekan-rekan semua sampai jumpa dan lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati